Jaya Pura Kompas.com Banjir yang melanda sejumlah distrik di kota Jaya Pura, Papua Pada Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 turut merendam sejumlah fasilitas umum seperti kantor gubernur hingga RS Aryoko Dikutip dari keterangan tertulis BNPB yang diterima kompas.com Tim gabungan dari BPBD kota dan provinsi, TNI, Polri, Basarnas, Rapi, Orari dan TSBK masih berada di lokasi terdampak untuk melakukan penanganan darurat seperti evakuasi warga Wilayah terdampak banjir dilaporkan di Kecamatan Jayapura Utara Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muaratami BPBD kota Jayapura mengerahkan 3 perahu karet dan 1 truk serbaguna untuk mengevakuasi warga Tinggi muka air saat banjir berlangsung sekitar 1,5 minus 2 meter Sementara di wilayah pasar Yoteva, Abepura, ketinggian air mencapai 3 meter Selain banjir, BPBD kota Jayapura melaporkan adanya tanah longsor di Kecamatan Jayapura Utara Kompas.com, regional, banjir di Jayapura, kantor gubernur hingga rumah sakit turut terendam Kompas.com, Tan, Abepura, Heram dan Muaratami 4+, Kompas.com, berita terpercaya Baca berita terbaru tanpa terganggu banyak iklan Dapatkan aplikasi, baca juga Banjir dan longsor di Jayapura 6 warga meninggal 500 orang memungsi BPBD kota Jayapura mengerahkan 3 perahu karet dan 1 truk serbaguna untuk mengevakuasi warga Tinggi muka air saat banjir berlangsung sekitar 1,5 minus 2 meter Sementara di wilayah pasar Yoteva, Abepura, ketinggian air mencapai 3 meter Selain banjir, BPBD kota Jayapura melaporkan adanya tanah longsor di Kecamatan Jayapura Utara 6 warga dilaporkan meninggalkan dunia dan 500 orang memungsi akibat bencana tersebut Potensi hujan lebat Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG Wilayah Papua berpotensi hujan lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang Sedangkan di kota Jayapura terpantau cerah berawan pada pagi hingga malam hari Kota Jayapura termasuk wilayah dengan potensi bahaya banjir pada kategori sedang hingga tinggi Sebanyak 3 kecamatan berada pada potensi tersebut Termasuk wilayah-wilayah yang saat ini terdampak banjir BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan dan ancaman bahaya hidrometeorologi lain Seperti banjir bandang, tanah longsor ataupun angin kencang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!